Intro Halo guys, balik lagi di Youtube channel Koinvestasi Dan hari ini kita bakal bahas mengenai angin segar nih yang datang dari pemerintah Amerika Dimana bakal berdampak positif pada keseluruhan pasar kripto Nah, dalam video ini kita juga bakal ngasih 5 rekomendasi kita terhadap mata uang kripto yang berpotensi profit pada pekan ini Sebelum mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasi di Youtube channel Koinvestasi Nah, jadi baru aja ada kabar nih bahwa pemerintah Amerika udah menyetujui dana stimulus dari Joe Biden Dimana nilainya tuh sebesar 1,9 triliun USD Atau masing-masing per orangnya tuh akan dapat sekitar 20 juta rupiah atau 1.400 dolar Nah, dana ini tuh dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Dan kemungkinan akan melemahkan nilai dari dolar Amerika Nah, dengan melemahnya nilai dari dolar Amerika ini Ini diprediksi bahwa pasar kripto dan aset-aset beresiko lainnya akan menguat Karena korelasi negatif antara pasar kripto dan juga nilai dolar tuh masih kenceng banget Terutama dari bitcoin dan juga dolar Amerika Nah, diprediksi kedepannya tuh nilai dari dolar Amerika masih akan terus melemah Karena kebijakan ekspansif dari Amerika yang memiliki target inflasi di 2% Sedangkan sekarang masih 1,4% Oleh karena itu diprediksi bahwa bitcoin dan juga pasar kripto tuh akan menguat Terutama dengan banyaknya sentimen-sentimen positif lain di pasar kripto Terutama yang tertuju pada bitcoin Nah, yang pertama tuh yang mengangkat banget bitcoin pertama kali adalah MicroStrategy Dimana MicroStrategy perusahaan investasi ini tuh membeli bitcoin sekitar 10 juta dolar Amerika Nah, ini tuh kemarin yang sempat mengangkat nilai dari bitcoin untuk terus naik Nah, karena 2 sentimen positif utama ini Kemungkinan besar tuh kedepannya bitcoin bakal terus naik Karena kemarin tuh turunnya karena ada kekhawatiran bahwa kebijakan ekspansif Amerika tuh akan selesai Karena data-data perekonomiannya yang terlihat positif Nah, tapi sekarang karena adanya dana stimulus ini yang kemungkinan memperlemah nilai dolar Amerika Bitcoin tuh berpotensi naik Tapi sekarang tuh kalau kita lihat di grafik hariannya Batas atasnya tuh berada di 52 ribu dolar Yang kemungkinan harus ditembus untuk dia bergerak terus naik Nah, tapi kalau misalnya dilihat pada awal pekan di bulan Maret Di tanggal 1 Maret 2021 Terdapat pola morning doji star Yang tandanya tuh biasanya menunjukkan apresiasi Jadi kemungkinan batas bawah di sekitar 50 ribu sampai 48 ribu tuh sekarang masih aman Yang kalau ditembus tuh baru kemungkinan akan membuat pergerakan turun Oleh karena itu, minggu ini tuh kemungkinan bitcoin bisa nyampe ke 54 ribu hingga ya 54.700 Nah, semua ini juga udah tertulis di artikel kita Kalau misalnya kalian mau lihat di koinvestasi.com Dimana kita udah tulis rekomendasi 5 kripto kita untuk pekan ini Dan kemudian kita bisa pindah ke Ethereum Dimana Ethereum tuh memiliki korelasi yang cukup positif sama bitcoin Kalau bitcoin naik, dia juga ikutan naik biasanya Nah, jadi Ethereum tuh juga memiliki sentimen positif sendiri Dan sentimen positifnya tuh kebetulan banget bareng sama bitcoin Dimana ada perusahaan dari Cina yang baru aja membeli 22 juta dolar Ethereum Dan juga sekitar 17 juta dolar bitcoin Nah, perusahaan ini tuh namanya Meitu Jadi Meitu ini adalah sebuah perusahaan aplikasi pengeditan foto Tapi dia tuh perusahaan publik yang udah melantai di bursa saham Hongkong Jadi dampaknya tuh sangat besar sekali Kalau misalnya kita mau lihat nih ada tweet dari FRX Research Dia menyatakan bahwa Hongkong Listed Company Meitu Udah membeli sekitar 380 bitcoin dan 15 ribu Ethereum Nah, pembeliannya tuh dilihat pada 5 Maret 2021 Dan dia membelinya tuh secara akumulatif Nah, kalau dilihat jadi pembelian Ethereumnya tuh sekitar 317,4 miliar rupiah Dan pembelian Bitcoinnya tuh sekitar 257 miliar rupiah Nah, jadi ini tuh menjadi salah satu sentimen positif untuk Ethereum Yang kemungkinan bakal naik nih pada pekan ini Nah, kalau kita lihat grafiknya sekarang tuh lagi membentuk pola apresiasi lah Dimana pada 1 Maret juga sama kayak Bitcoin dia tuh memperlihatkan sedikit pola morning doji star Nah, jadi kemungkinan pada pekan ini kalau misalnya 1750 dolar bisa dilewatin Kemungkinan targetnya tuh berada di sekitar 1800-an Dimana bisa kemungkinan mencapai 1880-an pada pekan ini Kemungkinan kalau misalnya 1618 ditembus Apresiasi tuh bakal berakhir Dan kemungkinan pergerakan koreksi bakal terjadi kembali Nah, tapi kemungkinannya tuh masih kecil Karena ada sentimen positif juga Yaitu biaya transaksi Ethereum tuh mulai nurun Karena volumenya juga menurun Yang bikin orang-orang tertarik balik lagi Nah, sentimen ini juga udah mempengaruhi salah satu proyek yang berada di Ethereum Yaitu Uniswap Dimana Uniswap sendiri juga mengalami apresiasi yang cukup signifikan Bahkan mencapai lebih dari 50% Nah, jadi disini tuh karena apresiasinya sebesar 50% Uniswap menjadi crypto DeFi pertama yang masuk ke kapitalisasi pasar 10 besar Nah, jadi sebenernya tuh apresiasi ini disebabkan oleh banyaknya frekuensi dari pihak-pihak Uniswap Yang biasanya tuh frekuensinya gak sebanyak ini Dan ada salah satu analis yang menyatakan Kalau misalnya frekuensi tweetnya tuh udah sebanyak ini Biasanya mau ada proyek-proyek baru nih Nah, jadi pernyataan ini juga dikonfirmasi sama salah satu pihak dari Uniswap Dimana analis tersebut ngomong nih pernyataan barusan Terus pihak dari Uniswap ngomong Tolong dihapus atau please delete Nah, itu tuh ada pertanda Kemungkinan bahwa akan ada kabar gede nih Terutama dengan menyangkut adanya Uniswap volume 3 yang lagi dikembangkan terus nih Ada kemungkinan kabarnya menyangkut tentang itu Nah, oleh karena itu Saat ini Uniswap tuh lagi bergerak naik banget Bahkan bisa melanjutkan pergerakan apresiasinya pada pekan ini Nah, tapi Saat ini tuh Sedang terjadi koreksi kecil lah Karena kemarin apresiasinya tuh cukup-cukup signifikan Dan kemungkinan tuh Sekarang karena udah breakout dari zona apresiasi Pergerakannya akan koreksi untuk retest dan sebelum naik lagi Nah, kemungkinan besar pada pekan ini tuh bisa naik sampai 40 dolar Nah, tapi untuk target jangka panjangnya Kemungkinan besar Uniswap tuh bisa sampai 50 dolar Yang kemungkinan tepat dengan Titik 161,8% Fibonacci extension Nah, tapi Semua ini tuh Bisa terjadi kalau misalnya 31 dolar Atau batas supportnya tuh tertahan Nah, kalau misalnya Dia break dari batas support Kemungkinan besar Harganya tuh bakal turun lagi Kemungkinan bisa mencapai sekitar Ya, 31 hingga 29 dolar Nah, rekomendasi kita yang berikutnya adalah Polkadot Dimana Polkadot ini udah menjadi Sedikit pahlawan lah ya Untuk mayoritas portfolio investor kripto Karena beberapa pekan terakhir Pas yang lain tuh turun Polkadot tuh relatif naik sendiri Nah, ini tuh Bisa dijadikan salah satu Apemata uang kripto yang dipegang Untuk pekan ini Karena dia tuh punya sentimen positif Dari moonrock capital perusahaan investasi Yang emang mengelola DOT Dari sebelum orang-orang Nganggep DOT tuh mainstream Nah, jadi mereka tuh ngomong Kalau misalnya karena Polkadot Investasinya tuh udah naik 5-8 kali lipat Nah, jadi Ini tuh Mungkin akan Mengajak orang-orang juga Untuk mulai berinvestasi pada DOT Karena emang fundamentalnya lagi bagus banget Terutama dengan adanya kabar dari Para chain sendiri Yang emang lagi dikembangkan Dan kemungkinan akan diluncurkan dalam waktu dekat Nah, terus sentimen lainnya untuk Polkadot Juga adanya proyek Polka Starter Dimana proyek Polka Starter sendiri tuh Lagi Lagi maju banget lah Lagi terkenal banget Nah, itu juga berdampak positif pada DOT Nah, tapi untuk dari sisi teknikalnya Sekarang DOT tuh lagi bergerak dalam pola Symmetric Triangle Nah, kalau kita lihat sekarang tuh DOT lagi berkonsolidasi kecil Tapi ada pola Morning Doji Star Pada 7 Maret Nah, jadi kalau misalnya Batas atas Pada 35 dolar Sampai 37 dolar Itu bisa dilewatin Kemungkinan besar Pekan ini tuh bisa nyampe Ke sekitar 42 dolar Nah, itu ada kemungkinan besar Tapi kalau misalnya Batas bawahnya di break juga Yang ada di sekitar 33 dolar Kemungkinan pergerakannya akan turun Karena pola Symmetric Triangle ini tuh Bener-bener mementuhkan Pergerakan selanjutnya Kalau misalnya dia bisa keluar dari Pola ini Nah, jadi Koin terakhir yang kita kasih rekomendasi adalah Mata uang kripto namanya Luna Nah, kenapa kita Ngerekomendasiin mata uang kripto ini? Karena ini tuh lagi Kena hype yang positif Akibat adanya dorongan dari influencer Nah, influencer yang kita maksud tuh adalah Coin Bureau Dimana dia tuh bikin video Youtube Yang ibaratnya Menyatakan bahwa Luna ini bisa naik Cukup signifikan Karena fundamentalnya yang juga cukup bagus Karena juga ada Dorongan dari berita positif Nah, sama halnya Dengan pekan lalu Dimana kita ngerekomendasiin Mata uang kripto namanya Luton Tree Yang naik juga Kurang lebih 20% Disini tuh kita berharap Bahwa hal yang sama akan terjadi Karena yang mempromosikan tuh Sama-sama Coin Bureau Jadi disini tuh Luna juga memiliki sentimen positif Dari perusahaan namanya Terra Labs Nah, dimana Terra Labs ini adalah Perusahaan blockchain dari Korea Selatan Yang mengadopsi Luna Sebagai dana cadangannya Nah, jadi Terra Labs sendiri ini Lagi membangun sebuah proyek Dimana Dia tuh mengembangkan mata uang kriptonya sendiri Yang kemungkinan juga akan terikat Sama Luna ini Nah, jadi Karena sentimen positif itu Memiliki proyeksi bahwa Luna tuh bisa naik ke depannya Nah, kalau kita ngeliat grafik 4 jamnya Luna Sekarang tuh pergerakannya lagi Ngebentuk Pola bullish flag Dimana Dia tuh abis koreksi Udah mulai breakout lagi Untuk bergerak naik Nah, dia juga udah memperlihatkan Pola morning doji star Dimana Semuanya tuh terjadi pada hari minggu kemarin Dan sekarang tuh udah terbuka Naik lagi Ini di grafik 4 jam Jadi ada kemungkinan Kalau misalnya Batas atas pada 8,3 Sampai 8,4 dolar Itu bisa ditembus Dia tuh bisa naik Pada pekan ini Sampai kira-kira 8,6 dolar Atau 9 dolar Nah, tapi Sayangnya Kalau misalnya Batas bawah pada 8 dolar Itu ditembus juga Ke bawah Dia tuh bisa balik lagi Ke pergerakan depresiasinya Dan kemungkinan Membawa Target berikutnya Pada sekitar 7,5 dolar Nah, semua ini tuh Udah kita tulis Di coinvestasi.com Jadi, kalau misalnya Kalian yang mau baca lebih dalam Bisa langsung ke website kita aja Nah, disini Kita juga memiliki Rekomendasi crypto lain Seperti Litecoin Fed dan juga Tata Tapi kita gak mencantumkan Di artikel ini Karena Potensinya lebih besar Pada 5 Crypto yang tadi Kita udah sebutkan Tapi mereka potensial Karena dari sisi Teknikalnya Itu lagi memperlihatkan Potensi apresiasi Yang cukup besar Walau dari sisi Berita atau fundamentalnya Itu belum ada dorongan lagi Nah, disclaimer guys Jangan lupa Seluruh pernyataan Dalam video dan artikel Yang kita buat Adalah pandangan Dan analisis Dari penulis pribadi Dan bukan saran resmi Untuk investasi atau trading Kerugian dan keuntungan Yang didapatkan Dari analisis kami Bukan tanggung jawab Dari koinvestasi Dan bukan tanggung jawab Investor atau trader Masing-masing Nah, jadi Kalau misalnya Untuk kesimpulannya Pada pekan ini Kemungkinan besar Pasar kripto Bakal naik Karena ada sentimen positif Dari Amerika Dimana Dana stimulus ini Kemungkinan besar Akan melemahkan Nilai dari dolar Amerika Dan investor Bakal berbondong-bondong Untuk pindah ke Aset yang lebih berisiko Karena aset pengaman Seperti dolar Amerika ini Bakal turun Dan kemungkinan Yang bakal kena imbasnya Adalah pasar kripto Terutama bitcoin Dan juga pasar saham Nah, tapi perlu diingat Kembali ini semua Cuma analisis pribadi Dan bukan Sebuah hal yang pasti Karena balik lagi Gak ada yang bisa Memprediksi masa depan Nah, jadi Kita tuh bakal sering Bikin video Cepat kayak gini Untuk memberikan pandangan Tentang pasar Pada minggu ini Terutama di awal minggu Nah, kalian bisa banget Komen di bawah Tentang apa lagi Yang bisa kita analisis Cepat kayak gini Dan semoga Analisis ini Bermanfaat buat kalian Dan as always Jangan lupa Konfrastasi Aset masa kini Kaya masa depan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax